Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kesempatan video kali ini Kita akan melakukan pemupukan di tanaman bawang merah Hingga hari ini tanaman ini sudah berusia sekitar 15 hari Nah disini kita akan melakukan pemupukan yang pertama Karena hari ini adalah cuacanya adalah musim hujan Kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk-pupuk yang Minim nitrogen karena adanya air hujan sudah mengandung banyak unsur urea Yang mana kalau kita mau melakukan pemupukan akan terjadi over Pandungan nitrogen atau urea Nah disini saya membeli beberapa produk yang kita mix Nanti akan kita uji coba Tunggul yang mana, baik yang mana Kakak bayu tani inilah pupuk-pupuk yang akan kita pakai Kebetulan saya tanah yang saya tanami bawang merah itu tidak terlalu luas Kurang lebih hanya sekitar 250 meter persegi Ini kemarin saya memakai benih cuma sekitar 20-an kilo 20, ya 20 kilo Nah untuk pemupukan pertama Pupuk yang saya pakai Ini Nah saya kemarin belinya cuma kiloan aja Karena kebutuhannya kan tidak terlalu banyak Nah ini yang satu pertama ini Di sini Tidak kelihatan ya Nah ini Ini adalah pupuk kamas Nah Terus berikutnya akan Kita mix dengan Ini Ini adalah pupuk Sapodap Sapodap Nah terus yang ini Pupuk santapos Yang sejenis Cuma beda merah Terus ini Pakai KNO merah Granus Sama ini Nah ini Di sini Di sebelah sini Plastiknya Saya ambil cuma Sejimpit ini Nah Ini adalah pupuk KCL KCL Kebetulan saya memakai KCL Merek Lauying Apa sih pupuk-pupuk yang kita pakai ini Dan manfaat Dari ini Pupuk semuanya Nah yang pertama Kamas Kamas adalah Kamas adalah pupuk majemuk Yang mengandung Kamas adalah pupuk majemuk yang mengandung Makroprimer kalium Atau potasium Atau potasium oksida sebesar 30% Nah Selain potasium Di dalam kamas Juga terkandung unsur makrosekunder Yakni Magnesium oksida Sebesar 11% Dan sulfur Sebesar 17% Nah keunggulan dari pupuk ini adalah Sangat baik di musim penghujan Karena Mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk ketahanan tanaman Sebagaimana video yang kemarin Tentang Magnesium sulfat Nah disitu Di kamas ada unsurnya itu Sehingga Ini akan banyak manfaatnya Selain untuk meningkatkan produktivitas Kamas juga menguatkan jaringan Serta mencegah dari serangan-serangan jamur maupun penyakit Sehingga tanaman akan kuat Nah Keunggulannya dari pupuk ini adalah Memaksimalkan pengisian buah dan umbi Serta meningkatkan warna dan rasa Sehingga menghasilkan panenan yang baik dan maksimal Nah ini untuk yang kamas Nah bentuknya seperti ini Kemarin Kita beli di toko pupuk Sekilonya 11.000 Terus yang kedua ini Yang kedua adalah Saproduk Saproduk ini Merupakan pupuk majemuk Yang mengandung nitrogen sebesar 16% Pospat sebesar 20% Serta sulfur 12% Pupuk ini mudah terserap tanaman Karena memiliki larut Karena memiliki kelarutan 85% Sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat Batang kokoh Warna daun lebih hijau Dan perakaran sempurna Nah ini subproduk ya Ini harganya Di eceran 18.000 per kilo Nah Untuk pupuk yang berikutnya Ini Ini adalah Pupuk Pospat majemuk Tapi beda merek Kalau yang ini saproduk Kalau yang ini Santa pos Nah Untuk Kandungan Serta Manfaat Kurang lebih sama Nanti Cuma ini Saya buat untuk perimbangan saja Nah Terus berikutnya Adalah Ini Yang merah Ini adalah pupuk KCL Ataupun Murid of potas Nah KCL ini Adalah pupuk tunggal Yang memiliki Kandungan tinggi Kalium klorida K2O Sebesar 60% Nah Keunggulan dari pupuk ini adalah Meningkatkan hasil panen Memperkuat Batang tanaman Serta menjadi Transporter Asimilat Dan kerja enzim Meningkatkan ketahanan Terhadap kerusakan Saat pengangutan Dan penyimpanan Kebetulan ini adalah KCL Produk dari Mestindo Indonesia Merek dagang Lawying Nah Untuk yang pupuk Untuk pupuk yang Ke Berapa 1 2 3 4 Nah ini Pupuk yang kelima Kita pakai Pupuk CPN KNO3 Merah CPN Granus Nah Mungkin Kapan Bagi kami Yang sudah Usaha Nolting Mesti paham Dengan pupuk ini Nah Disini Ini Pupuk ini Memiliki Banyak Keunggulan Ya Karena Mudah Larut Cepat Diserah tanaman Tidak Menyebabkan Keasama pada Tanaman Nah Bebas Klor Mempercepat Pembungaan Pembuhan Meningkatkan Kualitas Karena Meningkatkan Pembuhan Tanaman Pembuhan Produksi Seperti apa Pencampuran yang akan kita lakukan Untuk perbandingan hasil Ke Tanaman Berikutnya kita akan melakukan Pencampuran Untuk Pemupukan Pertama Bawang merah Di musim penghujan Dosis yang digunakan Untuk tanah Seluas 20 Ruh Adalah Sebagai berikut Pupuk Kamas Kita Memakai 2 kg Subproduk 6 kg KNO Merah 2 kg Ini juga bisa Diganti dengan Alternatif kedua Yakni Pemakaian Pupuk KCL 2 kg Subproduk Atau Santa Pos 6 kg Serta KNO Merah 2 kg Atau 1 bungkus Kenapa Kita tidak Memakai NPK Sebenarnya Bisa juga Cuma Agak Riskan Ketika Kondisi Musim penghujan Yang seperti ini Kita Kita Harus Memakai Pupuk Pupuk Yang Ada Kandungan Unsur Magnesium Dan juga Sulfur Yang terkandung Di Pupuk Kamas Nah Tetapi Antar daerah Mungkin Juga beda Ketika Kondisi Tanah Netral PH Dan Curah Hujannya Tidak Terlalu Tinggi Bisa Juga Dicampur Dengan NPK Atau Kamas Dan KCL Bisa Diganti Dengan NPK Ini Bukan Ukuran Paten Dosis Paten Tetapi Juga Menyesuaikan Kondisi Dan Cuaca Serta Kondisi Tanah Masing-masing Daerah Oke Sekian Dulu Info Tentang Pembukan Bawang Merah Di Musim Penghujan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalam Wa Wawlawil Muwafiq Ila Aku Wa Mitori Wassalamualaikum War Waw Wab 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 Wab